Intro Menteri KKP Edi Prabowo diamankan oleh KPK pada Rabu 25 November 2020 Menteri dari yang juga politisi Gerindra itu diamankan terkait dugaan korupsi benur lobster Ketika menjabat, pria berusia 47 tahun itu sepakat dibukanya ekspor benih lobster Hal itu berbeda 180 derajat dibandingkan dengan periode Susi Pujia Stuti Pasalnya, founder Susi Air ini amat menentang kebijakan ekspor benur Ada pun salah satu eksportir benur lobster adalah PT Agro Industri Nusantara, Agrinas Perusahaan itu berada di bawah Yayasan Kementerian Pertahanan Bukan kebetulan, Edi adalah salah satu orang kepercayaan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto Edi telah mengikuti Ketua Umum Gerindra itu sejak 1991 Setelah didepak dari Akabri, Prabowo menyalahkan Edi ke universitas Ketika Prabowo berbisnis di Jerman dan Jordania, Edi pun mengikutinya Edi juga pernah menjadi komisaris di salah satu perusahaan kertas milik Ketumnya Selain itu, Edi memiliki perusahaan keamanan PT Garuda Security Nusantara Edi memulai karir politik sejak 2009 sebagai anggota DPR Komisi 6 Tugas Komisi 6 adalah membidangi perdagangan seperti ekspor Lalu, pada 2014, Edi terpilih lagi menjadi Ketua Komisi 4 Tugas Komisi 4 adalah membidangi pertanian dan perikanan Apakah KPK akan menghentikan langkah politik orang kepercayaan Prabowo itu? Atau KPK terus tegak berdiri menenggelamkan para koruptor? Terima kasih telah menonton!